Ya halo selamat sore pemirsa, Anda masih menyaksikan program Rakyat Pemilih Kali ini bersama saya Kevin Pakat Dan kita akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan sejumlah narsumber yang masih semangat ya bang-bang Sore hari ini Baik, saya bacakan kembali ada Ciko Hakim selaku jubir TPN Gajuan Mahfud Selamat sore Sore Kemudian ada Iwan Nur Iswan selaku jubir tim Mas Amin Bang Iwan selamat sore Sore mas Dan juga masih bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Wihadi Wianto Jubir TKN Prabowo Gibran selamat sore Bang Wihadi masih bergabung bersama kami ya Ya Oke kita lanjutkan perbincangan kita bang Iwan dan juga bang Ciko serta bang Wihadi Ini terkait dengan hasil quick count yang mungkin saat ini sudah terbuka Sudah terlihat secara jelas Namun belum 100% ini masuk ke dalam hasil perhitungan Tanggapan Anda kalau melihat dari posisi sementara ini ya Kelas men sementara lah kira-kira ya Diungguli dari 02 pertama kemudian dari 01 baru 03 Tanggapan Anda bang Ciko terlebih dahulu Sebenarnya itu tadi saya sudah saya sampaikan Sebenarnya kami menurut perhitungan kami Prediksi dan yang artinya menarik survey FGD dan hal-hal yang terkait dengan Turn out dari masa-masa yang datang ke kampanye akbar Dan beberapa tatap muka yang sudah dilakukan oleh relawan dan ketuk pintu itu Kami sangat optimis bisa memenangkan pilpresi ini Jadi quick count ini tentunya akan menjadi acuan Menjadi acuan tetapi yang paling penting adalah kan hasil tabulasi nasional yang resmi dari KPU Tapi kita ikuti aja lah proses ini kan ini bagian dari proses kampanye Sorry proses pemilu kita akan lihat lah bagaimana hasil-hasil berikutnya Baik ini kan masih sekitar 20-an persen begitu ya Suara yang masuk pada saat prosesi dari quick count ini Kalau Anda melihat kira-kira apa langkah-langkah yang mungkin akan dilakukan ke depan Sampai nanti menunggu surat suara atau perhitungan 100% akan muncul Ya kita konsolidasi aja internal bagaimana Tapi kan kembali lagi ini bukan hasil yang absolut bukan hasil yang resmi juga Jadi kita tetap menunggu aja Menunggu hasil-hasil yang resmi dan sambil juga menunggu hasil quick count ini sampai selesai lah Sampai selesai Bagaimana hasilnya Oke tapi Bang Ciko kalau melihat dari proses perjalanan kampanye begitu ya Sampai pada saat ini sudah melakukan proses pencoblosan Apakah memang langkah-langkah yang sudah direncanakan secara strategis maupun secara taktis Sudah 100% berjalan dengan baik Kita sudah menganggap strategi yang kita lakukan sudah tepat Kita tidak mengubah strategi selama berbulan-bulan sama sekali tidak ada pengubahan dalam strategi Dan dalam perjalanannya dengan segala kekurangan maupun juga hambatan-hambatan di lapangan Kita melihat sangat optimis dan sangat puas dengan apa yang sudah kita lakukan Jadi artinya sesuai dengan harapan kita sesuai dengan apa yang sudah kita hitung tadi dari survei FGB dan lain-lain Dan juga terlihat dari antusiasme masa ketika menghadapi kampanye-kampanye akbar yang kita lakukan Jadi semuanya sudah sesuai lah Jadi kita tinggal tunggu hasil Nah mudah-mudahan hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga menjadi hitungan-hitungan kita Oke sesuai dengan harapan Masih menunggu ya Bang ya? Belum cepat puas dulu begitu ya? Iya, iya sangat Enggak dong apalagi kalau dilihat dibilang akhirnya masih dalam posisi 3 ya kita tunggulah bagaimana ke depan Dan sampai juga hasil penghitungan suara yang resmi dari KPU Oke Bang Ciko kita tahan sejenak dan juga Bang Iwan Karena kita akan menyaksikan ada live report dari rekan kami Zila Kaorinisa Dipersilakan Dan bisa saya jelaskan lagi atau bisa kami sampaikan lagi bagaimana kondisi saat ini Dimana kalau bisa saya tunjukkan di belakang saya itu ada screen, ada layar dimana disiapkan bangku juga Jadi para relawan, pendukung ini yang datang ini bisa menyaksikan begitu ya langsung dari channel-channel yang dipasang oleh timnas Amin Ini memang Mirva semakin siang ini semakin ramai begitu ya kondisinya disini padat sekali begitu Karena memang data yang masuk juga belum sepenuhnya dan masih memantau perkembangan atau penghitungan suara-suara di TPS-TPS Yang ada di seluruh daerah di Indonesia Baik Mirva Oke Kita akan lanjut berikutnya dari Jumir Timnas Amin Bang Iwanur Iswan Kalau kembali kita melihat tadi pesta demokrasi dari kubu 01 nampaknya ya Kalau ada mula cukup ramai juga Dan juga hasil dari quick count sementara Saat ini juga masih berada di posisi kedua Tanggapan ini seperti apa? Gini kan kita di lapangan itu merasakan betul getar dukungannya masyarakat kepada paslon 01 ini luar biasa Dan puncaknya ketika kumpul akbar di JIS itu Kebetulan saya juga datang ke sana dan memang sengaja saya memilih untuk tidak diperlakukan sebagai timnas dan duduk di VIP Jadi saya jalan kurang lebih 3,5 km karena gak bisa masuk dan parkirnya itu harus disunter Dan di perjalanan itu saya menyaksikan orang turun menurunkan makanan, menurunkan roti, menurunkan minuman dan membagi-bagikan kepada masyarakat yang akan mengarah ke sana gitu Sampai kemudian di dekat sekitaran itu Di dekat gerbang itu saya sengaja memvideokan dan menyebarluaskannya Saya close up itu wajah-wajah mereka gitu loh Wajah-wajah ikhlas tapi penuh semangat gitu Dan itu ya pasti ada misalkan caleg memobilisasi konstituen didatangkan ke sana Tapi sebagian besar masyarakat itu, itu datang sendiri mas Dan itu dari berbagai daerah Jadi kenapa kita optimis bahwa Mas Anies bisa terus melaju bersama Caimin Itu karena getaran itu kita rasakan betul gitu Dan di setiap kampanye juga luar biasa Di acara desak Anies misalkan Itu luar biasa gitu loh Bahkan situasinya itu seringkali mengharukan sekaligus membanggakan Bahwa Indonesia ini kita lihat punya harapan yang besar untuk menjadi negara hebat dan maju Apabila pemimpinnya pas gitu Dan pemimpin yang pas itu ya Anies dan Caimin Oke baik bagaimana kita tahan sejenak Kita akan kembali memantau bagaimana situasi terkini di tim pemenangan 02 Dan sampai saat ini kami masih belum melihat adanya kehadiran dari koalisi partai Koalisi Indonesia Maju begitu Maupun paslon 02 sendiri juga masih belum hadir Kita masih menunggu nantinya para simpatisan hadir Dan juga tamu-tamu VIP yang akan datang sore hari ini Dan informasinya kami dapat berikan pula kepada Anda Bahwa saat ini tidak ada dilakukan pengalihan arus selalu lintas di sekitaran arah Istora Senayan Jakarta Karena mungkin dikarenakan ini masih tanggal merah begitu Semua masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya Dan informasi pula bahwa saat ini untuk cawapres nomor 02 Gibran Yang kami dapatkan informasinya yang bersangkutan masih dalam perjalanan dari Solo Karena pada pagi hari tadi Gibran melaksanakan pemungutan suara Ataupun pencoblosan ini di TPS 34 Manahan Solo Dan sejauh ini kita masih menunggu kedatangan nanti dari paslon cawapres 02 Kembali ke Anda, Davi Mirva Baik, kita lanjutkan Bang Iwan Tadi kalau Anda sampaikan dan Bang Ciko bisa melihat bersama-sama Ini sudah melakukan mungkin apa ya, selebrasi Meskipun belum 100% nampaknya Ini 100% suara masuk Tapi sudah melakukan di Istora Senayan yang skalanya cukup besar Tanggapannya terlebih dahulu dari Bang Iwan, gimana? Gini, kan pasti masyarakat juga melihatnya Bahkan para pengamat juga banyak yang sudah menyampaikan Jadi seperti ada tahapan prakondisi gitu loh Untuk apa? Bang Iwan, mohon maaf Mohon maaf karena kita harus potong sejenak Kembali kita akan menyaksikan bagaimana situasi terkini disana Sejak pukul 14.00 atau 2 siang tadi Baik, baik Terima kasih Aldi Hawari melaporkan langsung dari Istora Senayan Mirva, ternyata sebenarnya tempat nonton bareng Paslo 02 Ini juga cukup besar di Istora Senayan Namun memang masih belum terkumpul semua disana Nah, sementara itu kita akan melihat bagaimana Iwan dan juga Bang Ciko Tadi, apa namanya, dari Kubu 02 Masih terus menggelorakan pesta Untuk merayakan hasil quick count yang Sebenarnya ini masih belum 100% Dan mohon tahan sejenak kembali Karena saya mendapatkan informasi Kita akan kembali memantau bagaimana Pantauan Dari Paslon 03 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD nanti akan masuk Untuk bergabung bersama dengan para pendukung Dan juga jajaran tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud yang sudah berkumpul saat ini Di rumah pemenangan Paslon 03 Ganjar Mahfud Jalan Tengku Umar no. 9 Jakarta Pusat Dan kami juga sesama awak media juga masih sama-sama Bersama dengan para pendukung Paslon no. 3 Ganjar Mahfud Di dalam Memantau bagaimana hasil sementara Dari penghitungan cepat atau quick count Yang terutama Di Jalan Tengku Umar no. 9 ini Menggunakan data yang dimiliki oleh BSPN Pusat PDI Perjuangan Yang Masih sampai dengan saat ini Memperlihatkan hasil survei Yang terkumpul dari Kurang 30% provinsi yang Ada di wilayah Indonesia Memperlihatkan saat ini Paslon no. 2 Prabowo Gibran Unggul sementara Tapi tentu terlalu dini Untuk bisa memperhatikan Atau mungkin mengkonklusikan Siapa yang akan Memenangkan Atau unggul Dalam penghitungan cepat Yang terkumpul Dalam Pemilihan serentak Atau pemilu 2024 Hari ini 14 Februari 2024 Tapi Kami bisa menggambarkan Sedikit saja Situasi saat ini Di rumah pemenangan Ganjar dan juga Mahfud Optimisme dan juga Antusiasme Masih Belum Hilang Mereka yang ada disini Seluruh para pendukung Atau para pendukung Dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud Masih Tetap optimis Bahwa Indonesia Atau para pemilih Yang melaksanakan Hak pilihnya Atau hak suaranya hari ini Menggunakan hak suaranya hari ini Memilih dengan Hati nurani Dan juga memilih Siapa pasangan capres Dan juga cawapres Yang terbaik bagi Indonesia Tapi kami tempat Sedikit Mendapat Apa ya Keterangan resmi Begitu David dan juga Mirva Dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Yang mengatakan Memang Dikawatirkan Ada indikasi Kecurangan Ada indikasi Sabotase Terhadap suara yang masuk Dalam penghitungan cepat hari ini Itu terlihat Saat ini Pantauan sementara Terlihat saat ini Ada di wilayah Jawa Timur Jawa Tengah Dan juga Papua Dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto sendiri Tadi juga sempat bertemu Dengan ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Dan juga ketua umum Partai Hanura Osman Sabta Odang Yang juga kebetulan Sudah berada di rumah Pemenangan Sore hari ini Serta ketua umum Partai Persatuan Pembangunan Atau P3 Mardiono Untuk Mendapat laporan Atau informasi sementara Dari Deputi Hukum TPN Ganjar Mafud Todumulya Lubis Jika memang terjadi Atau telah terbukti Bahwa ada kecurangan Maka TPN Ganjar Mafud Tidak segan Untuk melaksanakan Langkah hukum selanjutnya Karena memang Kecurangan Atau ketidakadilan Yang terjadi Dalam pemilihan Serentak ini Tentunya mencederai Konstitusi Dan juga proses demokrasi Yang warga Indonesia Idam-idamkan Sementara itu Di rumah pemenangan sendiri Pemirsa Bisa kami Informasikan Sudah ada Atau sudah hadir Beberapa petinggi Dari tim pemenangan Nasional Ganjar Mafud Sendiri Seperti wakil ketua TPN Ganjar Mafud Andika Prekasa Bersama sang istri Kemudian juga Dari TPN Ganjar Mafud Ada Anki Yudistia Kemudian tadi kita lihat Juga ada Beberapa jajaran Elit lainnya Kami juga masih Menunggu kedatangan Dari ketua TPN Ganjar Mafud Arsyad Rashid Dan juga Sang Capres Serta Cawapres Sendiri Ganjar Pranowo Dan juga Profesor Mafud MD Hadir Ikut serta Menonton bagaimana Penghitungan Kuihkaun sementara Serta tentunya Ketua umum-ketua umum Parpol lainnya Yang juga dijadwalkan Akan turut hadir Turut serta Dalam menyaksikan Bagaimana penghitungan Cepat atau penghitungan Suara cepat Atau quick count Yang sedianya Akan ditutup pada Pukul 21 waktu Indonesia Barat Malam hari ini Sementara saya Kembalikan dulu Ke David dan juga Mirva di studio Baik Baik Terima kasih Fani Imaniar Melaporkan langsung Dari rumah pemenangan Ganjar Mafud Sebelumnya ada Aldi Hawari Di Istora Senayan Posko pemenangan Prabowo Gibran Dan ada Fazila Hirunisa Di Posko Pemenangan Amin Terima kasih rekan-rekan Selamat sore Nanti kita akan Lanjutkan lagi Informasi dari sana Nah ini menarik ini Tadi dikatakan oleh Fani bahwa Ada potensi kecurahan Oke kita lanjutkan Bang Ciko Bang Iwan Dan juga Bang Wihadi Yang tersambung melalui Zoom Kalau kita Konklusikan diantara Dua Tadi pasangan calon Baik dari 02, 03, dan 01 Tepatnya tadi pada saat Partai Demokrasi Indonesia itu Kira-kira Kalau Anda melihat Dari Bang Ciko dulu Pertama nanti Tadi dikatakan Ada indikasi kecurangan Di sejumlah daerah Tadi kalau saya tidak Salah mendengar Pak Ganjar juga telah Menyampaikan kepada Ibu Megawati Terkait dengan Kecurangan pemilu Ada di Jawa Tengah Dan juga Jawa Timur Salah duanya Bagaimana tanggapan Anda Apakah memang Sudah ada indikasi Atau ada temuan-temuan Dari tim pemenangan Terkait kecurangan pemilu ini Bang Ciko Masalahnya kan Saya hampir Dua jam duduk disini Jadi saya juga Tidak terupdate Saya hanya terupdate Apa yang terjadi Dua jam sebelum ini Tidak terupdate itu Kita ada Laporan-laporan Dimana Di Kabupaten Bantul Di Sleman Itu ada Indikasi-indikasi Kecurangan Itu yang ada Masuk ke dalam Yang saya Fahami sampai hari ini Tapi pada prinsipnya Itu tadi Kita kata kunci Yang disampaikan oleh Bang Iwan Tadi kan Ada prakondisi ini Prakondisi tentang Penghitungan Prakondisi tentang Kemenangan yang disambut Sebelum Sebelum terjadi Pencoblosan Iya kan Prakondisi dari Hasil-hasil Dari lembaga survei Yang menurut kami Kenaikan-kenaikannya Cukup tidak masuk akal Karena kan kita Kalau melihat Ada apa sih Pergeseran dari suara Kabilitas ya Kalau kita bicara Lembaga survei Dalam waktu sekian minggu Bisa naik 3-4 persen 3-4 persen Dari 200 sekian juta Masyarakat Indonesia Kan puluhan juta Sementara kalau kita lihat Dari hasil debat Misalnya Debat capres Mengecewakan Bagi kosong dua Dan banyak sekali Blunder-blunder Yang disampaikan oleh Timnya Bahkan menteri-menterinya Itu kan Bicara soal Bansos dari mereka Dan itu Dipublish oleh orang Statement-statement Dari tokoh-tokoh masyarakat Dari budayawan Dari civitas akademika Uskup agung Bahkan mengeluarkan statement Iya kan Jadi Sementara dari paslon kami Dan mungkin juga paslonnya Bang Iwani Gak pernah ada blunder Dalam perjalanan Ininya Apa Kampanyenya Jadi agak aneh Dan ini Persiapan di istora itu Kan juga dilakukan Saya tahu Undangan dari kemarin Kalau gak salah Iya kan Seakan-akan ingin Langsung Pidato kemenangan Pada hari ini Jadi udah bener-bener Di setting begitu Sedemikian rupa Masyarakat Dibentuk Opininya Bahwa udah pasti lah Kita yang menang Udah lah Gak harus milih yang lain Dan kalaupun menang Bagaimanapun caranya Deterima aja lah Jadi Hal-hal seperti ini Saya rasa Juga kita harus Suai Harus lebih bijak Dan masyarakat Juga sudah bijak Kita lihat aja nanti Apakah betul Hasil itu Sesuai apa yang Terjadi di lapangan Itu kan kita lihat Sambutannya bagaimana Tetapi pada prinsipnya Proses quick count Tetap harus kita hormati Karena proses ini Adalah bagian juga Dari rangkaian Proses yang terjadi Dalam pemilu Tetapi Pada ujungnya Kalau kita bicara Soal hasil Pemilu Adalah hasil resmi Dari KPU Yang masih Lama untuk Masyarakat diminta Harus lebih bijak Dan menunggu Sampai nanti Final Semua Semua 100% Kita juga harus bijak Menyikapinya Semua termasuk Paslon dan timnya Oke baik Yang penting Bang Ciko Selama 2 jam disini Masih semangat Tapi ya Masih semangat Semangat Gua pun tadi itu Jadi karena disini Terus jadi gak keupdate Jadi gak bisa jawab pertanyaan Baik Bang Ciko Dan Bang Wiwan Saya mau ke Bang Wihari dulu nih Yang tadi Dikatakan Dari salah satu teman kami Yang berada di Rumah pemenangan Begitu ya Di 03 Begitu terkait dengan Kecurangan Dari hasil Quick Count Atau Surat Suara Pamilu 2024 saat ini Bagaimana Anda menanggapi Adanya informasi-informasi Yang berada terkait dengan Adanya kecurangan Dari salah satu paslor Seperti apa Bang Wihadir Justru yang terjadi Justru kecurangan-kecurangan itu Banyak dilakukan oleh Pasangan 03 Kita melihat bahwa Ada di daerah Kepumen Yang sudah dicopos 03 Kemudian Kalau kita melihat Ada kebelakangan sedikit Ada kejadian Dicopos Di kedutaan Besar Malaysia Yang dilakukan Disitu jelas-jelas Dicopos 03 Terus kemudian Ada ketua KPU Konosobo Yang ditangkap juga Kemudian Ada yang namanya Dua wanita Di Malang Juga ditangkap Karena manipulitik Dengan salah satu Bikers Saya tidak perlu sebutkan Tapi semuanya Mengarahnya kepada pasangan Bukan pasangan kita Jadi kalau sekarang ini Yang mengatakan Si kamu mengatakan Seperti itu Ya maling Tidak maling Mencoboskan Ini adalah Merupakan Apa namanya Polifisasi Bansos Sudah sering kami Informasikan Bahwa dana Bansos ini Adalah dari Dana PABUN PABUN itu Adalah dana Yang memang Bisa dicairkan oleh Pemerintah Dan DPR Dan pada saat Kemarin sudah Disetujui Bahwa yang namanya Dana Bansos itu BABUN Yang diambil dari BABUN Karena adanya Kasusnya El Nino Dan memang Membagianya adalah Di bulan-bulan Februari ini Di bulan-bulan Februari Kenapa? Karena kasusnya El Nino itu Adalah kemarin Dan baru selesai Dari mulai Tahun kemarin Dan baru selesai Antara Januari Akhir Nah ini yang terjadi Tapi permasalahan Disini Seakan-akan Betul Bahwa kalau misalnya BABUN itu Kalau memang tidak Dicairkan oleh Presiden Jokowi Kalau diproses Tidak akan Diproses itu BABUN Beda dengan Pemasalahan ABBN Ini agak berbeda Masalah ini Jadi Inilah hal-hal Yang memang Sengaja disesatkan Mengenai masalah Kecurangan-kecurangan Atau segala macam Bagi kami Apapun hasilnya Pada saat ini Dan kemudian Kita bicara Mengenai masalah Saat ini Quick Con Hari ini Ya Quick Con Hari ini Kita Kita lihat dulu Hasilnya Kan Quick Con Belum selesai Kita sama-sama Amati Kita selesaikan Kemudian setelah Click Con Nah baru kita Nanti betul Apa yang dikatakan Ciko mengenai Masalah Nantinya Keputusannya adalah KPU Perhitungan Tabilasi KPU Itu betul Dan itu Menurutkan Itu proses Karena prosesnya Adalah Pleno dulu Kita pleno dulu Di kecamatan Pleno kabupaten Pleno provinsi Baru kita pleno Ke KPU Memang itu butuh Waktu yang lama Tetapi Saya kira Dengan situasi Yang sekarang ini Percepatan Mengenai masalah Timeline-nya Sudah ada Di KPU Kalau tidak salah Sekitar bulan April Kemaret Saya lupa Itu Timeline-nya itu Tetapi Itu timeline Yang memang terjadi Dan kalau kita Biasanya Click Con Dari Pemilu-pemilu Yang lalu Dari PIPES Biasanya lalu Acuan Click Con Itu jauh berbeda Dengan apa yang Nanti menjadi Tabulasi Dari pada KPU Secara resmi Hasilnya Inilah Satu hal Yang kita melihat Bahwa Rangkaian Mengenai Masalah PIPES Ini Seharusnya Sudah bisa Kita akhiri Dengan Terpilihnya Pemimpin Yang akan Nanti Akan dipilih Dan kita Bersama Yang saya katakan Kembali Bahwa kita Bersama-sama Kita ini Membangun Negara ini Dan kita sebagai Anak bangsa Kita wajib Untuk memajukan Negara ini Oke Pak Wihadi Tadi kan dikatakan Dari salah satu Rekan kami Yang ada di lapangan Bila memang terbukti Adanya Pelanggaran Yang dilakukan Dari salah satu Paslon Apakah memang Dari pihak 02 Ini Akan Menerima Dan akan Melakukan Proses hukum Terkait dengan Laporan-laporan Tersebut Atau bagaimana Responnya Pak Wihadi Laporan-laporan Mengenai Masalah kecurangan Sudah kita Laporkan Mengenai Masalah kecurangan Di Malaysia Sudah kita Laporkan Dan hari ini Kita lagi Sedang mengumpulkan Kecurangan-kecurangan Yang ada di TPS Apa saja Kecurangan-kecurangan Itu Dan kita Nanti akan Ini adalah bentuk Dimana kita Melihat bahwa Janganlah kita ini Diteriakin curang Tetapi yang lain Justru yang curang Ini banyak sekali Yang terjadi Ya kan Masalah-masalah Dicobrol Sebuluan Kemudian Pengerahan Juga Apa namanya Bukan hanya Masalah Daripada intimidasi Intimidasi itu Tidak hanya Kepada Kepada ini Bahkan dulu Di Salah satu Di Bupati Kemarin saya ada Laporan Di Bupati Subang Atau mana Jawa Barat Itu justru Apa namanya Mengintimidasi ASN-nya Untuk memilih 03 Itu terjadi Dan ini memang Kita proses Kita Kita laporkan Nantinya ke Bawaslu Dan ini Ini saya kira Sesuatu hal yang Jangan berteriak-teriak dulu Masalah Masalah kecurangan Kecurangan ini Sama-sama Kalau ada kecurangan Kita laporkan ke Bawaslu Ya kan Bahkan kita kemarin Kalau dari kami Melihat ke belakang Bahkan ada Relawan kita Ditembak juga kan Di Madura Tapi kita juga Tidak melakukan Politisasi Mengenai masalah Penembakan itu Kita tenang Selesaikan secara hukum Tangkap pelakunya dulu Dan serah Tangkap pelakunya Ternyata memang Itu adalah Apa namanya Relawannya 03 Itu kan Dan itu jelas Itu terverifikasi Dia siapa Dia murah Dan setelah macam Yang memang Mendukung 03 Jadi ini Tidak pernah kita Politisasi Tetapi kita Selesaikan secara hukum Ini kita Ini negara hukum Ada aturan Pemilu Ada aturannya Ada Bawaslu Ada di KPP Ya kan Bahkan nanti Kalau misalnya Bawaslu Bisa kita langsung Kita lanjutkan Bisa dengan Gabungdu Semuanya Perangkat-perangkat Ini Adalah perangkat-perangkat Pendukung Adanya Pesta demokrasi Nah Dengan pesta demokrasi Ini tentunya Pelanggaran-pelanggaran Itu Bukan yang Tidak pernah terjadi Pasti ada terjadi Ya kan Dan ini memang Sesuatu hal yang kita Tidak bisa hindari Kejadian-kejadian ini Karena Kita bisa aja Menginstitusikan Jangan Tapi di bawah ini Karena bersemangat Dan selama-selama Kadang-kadang Salah juga Nah hal-hal seperti itu Memang silahkan Itu dilaporkan Kepada Bawaslu Dicek Diverifikasi Yang baik Apakah pelanggaran ini Memang pelanggarannya Memang serius Pelanggarannya apa Tapi kalau kita lihat Pencoblosan itu Sudah pelanggaran serius Ya kan Artinya Sudah jelas-jelas Yang di Malaysia itu Dan Bawaslu Sudah mengaku Juga bahwa Terverifikasi Memang ada pencoblosan Kalau kita melihat Pencoblosan luar negeri Itu kan suatu Apa namanya Proses kecurangan Yang sistematis Sistematisnya dimana Karena Tidak Tidak bisa terjadi Kalau tidak melibatkan Aparat Kedutaan besar Malaysia Karena alamat-alamat Yang dikirim Dan segala macam Itu kedutaan besar Itu yang tahu Dan itu orang yang Sudah berpindah Dpt-nya sudah berpindah Dan sebagainya Yang tahu Nah itulah Kesempatan itulah yang dimanfaatkan Untuk adanya pencoblosan Pencoblosan itu Dan saya kira Kalau kita lihat Dari video-video yang ada Itu bahkan DPR RI-nya pun Sudah dicoblos Nah itu justru Dari temennya Temennya Bang Apa Temennya Bang Eric Bawaslu juga Ada yang komplit Ke saya juga Ini Ya itu mesti harus Dilubungkan Karena namanya Dia tidak dicoblos Di Malaysia Yang itu Yang curah itu Ya kan Yang dicoblos Nomor dua Yang nomor lain Teriak Oke Baik Bang Wihadi Pak Wihadi Mohon maaf Sejenak kita harus Kembali memantau Bagaimana Proses dari Perhitungan di Kawasan Jogja Di sana Mohon maaf Pak Wihadi Dengan mengundang Beberapa pengawas Dan juga saksi Mereka pun juga Turut menandatangani Hasil rekapitulasi Dan nantinya akan Langsung dilaporkan Ke KPU Republik Indonesia Untuk diakumulasi Begitu Dan memang Hingga saat ini Proses perhitungan Surat suara Masih dilanjutkan Dengan Kalau tadi Perhitungan Untuk pemilihan Presiden Kemudian akan Dilanjutkan Dengan Surat suara Dari DPR RI Kemudian Dilanjutkan Dari DPD Republik Indonesia Dan DPRD Provinsi Kemudian yang terakhir Yakni DPRD Kabupaten Dan juga Kota Yang kita tahu Bahwa tempat saya Melaporkan saat ini Adalah TPS 106 Ini merupakan TPS yang menjadi Saksi Bahwa tadi Cawapres Nomor Urut 3 Yakni Mahfud MD Didampingi Sang istri Dan juga Anak bungsunya Begitu Memberikan hak Suaranya Di tempat saya Melaporkan saat ini Dan menurut informasi Yang kami dapatkan juga Mahfud MD Sudah bertolak Ke Jakarta langsung Pada siang tadi Dan sudah tiba Di Teku Umar Untuk Berkunjung Bertemu Dengan Ibu Megawati Soekarno Putri Bersama Bapak Ganjar Demikian Laporan sementara Dari Sleman Saya kembalikan Kepada Mirva Dan juga Davi Yang ada di studio Baik Terima kasih Anissa Rizky Yang melaporkan langsung Dari TPS Tempat Oke Pak Wihadi Masih bersama kami Ya Baik Tadi saya sudah menangkap Poinnya Pak Tadi ada sempat katakan Jangan malik Teriak maling Kalau memang ada Kesalahan Atau pelanggaran Silahkan lapor Ke bawah Kira-kira seperti itu Pak Wihadi ya Ya kurang lebih Kita kan tidak perlu Membolikasi Apa yang Yang belum jelas Oke Oke Saya ke Bang Ciko nih Ini ada Statement dari Pak Wihadi Jangan maling Teriak maling Kalau memang ada kesalahan Ada pelanggaran Monggo Silahkan lapor ke bawah Ini kan ternyata Pelanggaran-pelanggaran Ini kan tidak Kita bicara soal Kita bahkan berbicara Hal yang lebih besar Dari hanya pelanggaran-pelanggaran Di lapangan Kita bicara soal Apa yang terjadi Misalnya di London Ya Pemilihan di London itu Kita ada videonya jelas kok Jadi Kalau bicara soal Keberpihakan Dari aparat negara Penyelenggara negara Ya kan Pemerintah Ini kan kita juga bisa lihat Bagaimana Bawaslu Bekerja selama ini Ya kan Ada tangan yang mengeluarkan Jari dua dari mobil Presiden Republik Indonesia Ya kan Yang dibayar oleh negara Bensin yang dibayar oleh negara Itu tidak bisa Dibakukan apa-apa Ya kan Seorang Gibran Membagi-bagikan susu Sudah terbukti Bersalah Ketika itu Dan akhirnya PJ Gubernur Sudah melanggar Itu perda ya Kalau gak salah Sudah melanggar perda PJ Gubernurnya Gak berani menindak Nah hal-hal ini terjadi Ini juga gitu Jadi bukan hanya Level-level lapangan Mencoblosan Satu, dua, tiga, empat Kertas suara Dan ini hal yang lebih besar lagi Yang dibicarakan tentang Terstruktur sistematis Dan masif Makanya itu tadi Papi Hadi juga bilang Video apa Film documentary Apa Dirty vote Dirty vote Dibilang membosankan Karena isinya tentang itu Tentang hal-hal yang jauh lebih besar Daripada pelanggaran-pelanggaran Di lapangan Ya kan Nah kalau kita bilang Cara dirty vote Bahkan gini Saya juga semestinya Baper Karena memang ada juga Di situ Memojokan Salah satunya Kasus-kasus yang memojokan Paswan tiga Tapi gak ada masalah Karena ini memang Menjadi Satu tadi Pendidikan politik Meningkatkan literasi Politik masyarakat Nah Dengan apa yang kita Perdebatkan hari ini Ini semakin bagus Untuk kita mengajak masyarakat Menonton film seperti Dirty vote Ya kan Untuk dapat melihat Secara utuh Bahwa kecurangan-kecurangan Yang terjadi ini Ada hal-hal yang Justru Bawaslu Bisa menjadikan film Dirty vote itu Banyak hal di situ Sebagai temuan Tapi Enggak Karena kan Bawaslu ini bertindak Tidak hanya Berdasarkan laporan Dia bisa melihat Satu kejadian Tanpa harus ada laporan Apa kejadian ini Sudah rame di medsos Dia bisa langsung bertindak Nah ini kan enggak Jadi hal-hal seperti ini Ini nyata Dalam demokrasi kita Demokrasi kita ini Belum juga Menyampai titik Yang kita anggap Apa namanya Standart lah Iya kan Standart ideal itu Masih terlalu jauh Yang standart aja Enggak Masih di bawah standart Nah ini jangan terus Dianggap biasa Justru setiap Pemilu Harusnya naik kelas Iya kan Dari presidennya Sekian tinggi Tingkat pendidikannya Pengalamannya Yang keberikutnya Harus lebih tinggi lagi Enggak Umurnya diturunin Iya kan Kompetensinya dikurangin Nah itu hal-hal seperti ini Yang kita anggap Menjadi suatu Kemunduran dalam demokrasi Secara keseluruhan Dan kita harus mau Menerima kritik ini Kritik ini kan juga untuk saya Untuk Bang Iwan Bang Yadi juga Bukan buat Satu paslon Buat kita semua Yang berkecimpung Di dunia politik Masa sih kita mau Membawa Bangsa ini Makin terpuruk Iya kan Tadi Bang Ciku Sempat mengatakan Beberapa pelanggaran Begitu ya Seperti tadi Ada dua jari dari mobil Yang dilambaikan Kemudian pembagian Yang ditindakan Sampai saat ini Prosesnya seperti apa Kalau Bang Kalau saya lihat Bahwa aslinya Bahkan bilang Gak ada pelanggaran Yang Car Free Day Dia lepas Bahwa itu pelanggarannya Perda Dua jari Udah gak mau Komentar lebih jauh Kalau dijawabkan Jadi artinya Kita juga harus Faham Kenapa Masyarakat Dan kita Banyak orang Tidak percaya Begitu saja pada hukum Karena hukum ini Kadang-kadang gak berbanding lurus Dengan keadilan Siapa yang dihukum Siapa yang tidak dihukum Makanya Kalau di negara maju Hukumnya Ini Bang Iwan Correct me if I know Negara di Amerika Ada anekdot mengatakan What do you call One thousand lawyers Chain together At the bottom of the ocean Apa yang Apa yang kamu katakan Tentang Ada seribu lawyer Yang dirantai Di bawah dasar laut A good start Awal yang baik Artinya apa Anekdot itu muncul Karena Masyarakat di sana Melihat banyak sekali Hukum ini Menindak orang-orang Yang tidak bersalah Eh ya Dan Membebaskan orang-orang Yang bersalah Jadi muncul lah Lelucon-lelucon Seperti itu Dan ini sedang terjadi Dan ini kita gak boleh Tutup mata Dan ini kritik Bukan hanya untuk Pak Wihadi CES Tapi buat saya juga Buat Bang Iwan Dan kawan-kawan juga Yang juga berkecimpung Di dunia politik ini Kita berusaha Memperbaiki keadaan Indonesia Berarti bisa dikatakan Bahwa memang Kepercayaan masyarakat Terutama terhadap pemerintah Dan juga terhadap hukum Terhadap politikus juga Siapapun itu Itu menurun saat ini ya Bang Ciko Jujur aja Ininya Vibe-nya begitu Yang kita rasakan Terutama menjelang Pilpres Peminuh pada saat ini ya Pada saat beberapa bulan lalu Oke Kalau Bang Iwan Melihat kecurangan-kecurangan Tadi Indikasi-indikasi mungkin Dan juga Dari paslon Anda Dari 01 Seperti apa Melihatnya Kalau kita kan Mungkin paslon yang Paling minimal Kena tuduhan curang Oke Kenapa tuh Bang? Silahkan Ya mungkin Kan yang Yang melakukan kecurangan itu Adalah yang superior Yang punya kekuasaan lebih Atau sedang memegang kekuasaan Oke Itulah Baik Bang Iwan Bang Ciko Mohon maaf Saya harus tahan sejenak Kita akan Melihat bagaimana Perhitungan suara Di Hambalang Bogor Coba berikut ini Proses penghitungan Dilakukan oleh Petugas KPPS Yang disaksikan oleh Saksi-saksi Dari ketiga pasangan calon Yang turut Ikut memantau Proses penghitungan Surat suara Surat suara Sendirian dihitung Berjumlah Sebanyak 25 7 surat suara Dimana diantaranya 255 Surat suara Merupakan DPT Dan 2 surat suara Merupakan DPT tambahan Dari Pemilih yang menumpang TPS 033 Untuk memberikan Hak suaranya Untuk proses Penghitungan Sendiri Tadi Seperti diketahui Pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Subianto Dan juga Gibran Ragabuming Raka Unggul Suaranya Dibandingkan Dari Dua pasangan Calon Lainnya Yaitu Anies Baswedan Muhammad Iskandar Dan juga Ganja Pranowo Dan juga Mahfud MD Untuk Rekapitulasi Resmi Mengungguli Mengungguli Dua pasangan Calon Lainnya Yaitu Anies Baswedan Muhammad Iskandar Dan juga Ganja Pranowo Dan Mahfud MD Demikian Davi yang dapat Saya sampaikan Stefan Stefan Berarti Disana Suasana Sudah Mulai Sepi Lalu bagaimana Antusias Dari Para Pemilih Stefan Suasana Sendiri Saat ini Sudah Tidak Terlihat Para Warga Ataupun Pemilik Suara Karena Mereka Telah Melakukan Proses Pemilihannya Terakhir Pada Pukul 13.00 Tadi Untuk Antusias Sendiri Dilihat Dari Pagi Masyarakat Di sekitaran Wilayah TPS Yaitu Desa Bojongkoneng Kecamatan Babakan Madang Sangat Tinggi Dengan Terpenuhinya Seluruh DPT Yang Mendatangi TPS Untuk Memberikan Hak Suara Mereka Kepada Pemilihan Calon Presiden Dan Juga Calon Wakil Presiden Beserta Pemilihan DPRRI DPRD Provinsi DPRD Kota Kabupaten Dan DPDRI Begitu Mirva Kita akan Melanjutkan Perbincangan Kita Dengan Narasumber Yang sudah Ada di studio Ada Bapak Nah Rudin Sebagai Peneliti Carta Politika Bang Inwar Oke Baik Biasanya kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Bang Iwan Tadi masih belum selesai Bang Terkait dengan kecurangan-kecurangan pemilu Indikasi-indikasi kecurangan dari salah satu paslon Seperti apa tanggapan Anda Bang? Jadi salah satu hal yang perlu kita syukuri semua Kita semua Menurut saya sih Kita semua Tanpa terkecuali Itu munculnya movie Dirty Vote itu Oke Setradaranya Mas Dendy Laksono Yang memang punya reputasi sungguh baik Bersikap kritis gitu Jadi buat kita harus melihatnya itu Bahwa itulah pernyataan cinta dari salah satu komponen bangsa Kita tahu Wu Cheng Denul Arifin Mukhtar Kita caum Mbak Bifitri Kita tahu Ferry Amsari Kita tahu Dendy Dan teman-teman itu Kan penuh dengan kekhawatiran melihat perjalanan bangsa ini Jadi Dirty Vote itu adalah pernyataan cinta politik mereka Dan pengingat kepada kita semua Agar kekhawatiran itu Tidak terjadi gitu Kalau yang disampaikan oleh Bang Wihadi tadi memang itu tidak terjadi Ya syukur Alhamdulillah Tapi kalau terjadi Yang rugi bangsa ini Karena Kita nanti Anak cucu generasi kita itu melihat Bahwa orientasinya itu Hanya menang-menang-menang-menang Apapun cara dilakukan Itu jangan sampai begitu Melanggar hukum lagi ya Ya gitu Jadi Itu pengingat Supaya itu tidak boleh lagi Dilakukan Tetapi dalam konteks sekarang Ya kita Terkait dengan Kita kan belum tahu nih Suara Quick Count seperti apa Tapi Apa Juga Quick Count itu bukan Hasil resmi KPU Ya kan Jadi Kita harus sedikit Nah kalau ini Pakai diksi kata sabar perlu Jadi harus sedikit Agak bersabar Ya kan Jangan dulu Selebrasi Kemenangan yang berlebihan Bahkan Jangan juga Mempersiapkan Selebrasi yang berlebihan Oke Itu menurut saya Supaya Karena Pidato kemenangan itu Hanya bisa dilakukan Dan boleh dilakukan Ketika memang suara Resmi itu Dihitung dengan baik Jangan sampai kemudian Jangan sampai kemudian Pemimpin mengajarkan Klaim kemenangan Sepihak Itu Maaf baik dari pasangan saya Atau pasangannya Bang Ciko Maupun pasangan 02 Oke Bang Iwan Dan juga Bang Ciko Soal film Dirty Vote itu Yang menjadi kekhawatiran Semua pihak Bila memang terjadi Bisa menang-menang Seperti Abang sampaikan tadi Dengan melakukan segala cara Kira-kira apa yang perlu Harus dilakukan Untuk Supaya ini tidak terjadi Ke Bang Iwan dulu Ya gini Kan Kekhawatiran itu Akan muncul nanti Kurang legitimate Ya Siapapun Yang menang Tapi dengan curang Itu kan akhirnya Rapuh dia Kurang legitimate Nah cara mencegahnya Ya harus di Plototi beramai-ramai Mekanismenya Kalau memang ada bukti Dan Ada mekanisme Gitu Ada mekanisme Melalui File komplain Ke mahkamah konstitusi Dan itu saya kira Semua pasangan Calon punya Strategi berbagai level Untuk mengantisipasi Dan mengatasi Itu semua Oke Harus dipelototin bersama Kalau Bang Ciko dipelototin juga bersama Bagaimana? Ya Saya justru Ini menarik Saya pernah bertanya Kepada Bivitri Oke Mengenai Bagaimana Supaya hal-hal Seperti yang sudah terjadi ini Tidak akan terjadi Saya tanya di salah satu stasiun televisi ini Apakah ada aturan yang bisa mencegah Seperti politik dinasti dan lain-lain Dia bilang Enggak Semua aturan di Indonesia ini sudah bagus Yang harus ada adalah politisi-politisi baru Yang lebih bermoral Oke Waduh Jadi kita harus konfrontir ke Bang Wihadi nih Pak Wihadi Terkait dengan film Dirty Vote Yang mungkin masih menjadi kontroversi Saat ini begitu ya Harus dipelototin bersama nih Tadi kata Bang Ciko sama Bang Iwan Tanggapan Anda? Ya Begini ya Saya melihatnya itu Dirty Vote ini kan sebenarnya Suatu film yang sebenarnya sudah Bukan sesuatu film yang Merupakan satu murni disitu Karena kita lihat yang terlimpat disitu Seperti Bivirisi Suhanti Ferry Amsahari Dan Sanarifu Muhtar Itu semuanya kan dulu Timnya Pak Maaf Jadi ini kan kalau kita melihat Itu kan sesuatu hal yang memang Ada partisansi Jadi Kalau kita bicara mengenai masalah ini Adalah merupakan satu Karya daripada Independensi Itu tidak akan dilakukan oleh mereka-mereka ini Yang sebenarnya sudah terlibat dari awal Jadi Saya melihat ya Film itu saya katakan Sejak awal tadi Sebenarnya Yang menonton ini Tidak akan lebih dari 10 menit Mereka sudah mati Karena melihatnya adalah Sesuatu hal yang Potongan-potongan yang tidak menarik Untuk dimati Dan Itu Sesuatu hal yang kalau kita lihat Sudah terjadi Kemudian didalbulan Ya kan Ya terus kemudian Kemudian dilakukan Politisasi seakan-akan Ini merupakan Satu karya Untuk Apa namanya Pengingat Atau kemudian kita Untuk menahan Untuk masyarakat Tidak begitu saja Percaya kepada Apa yang terjadi Ya Saya kira Kita tidak perlu Memperpanjang Karena memang Sebenarnya Masalah Doty Vot ini Kan dipakai untuk Pemilu had 14 Februari Dan kita hasilnya 14 Februari Kita lihat saja Apakah memang Doty Vot itu Mempunyai pengaruh Terhadap masyarakat Masyarakat sudah Saya kira masyarakat sendiri Sudah tahu lah Permasalahan-permasalahan Siapa saja yang Bang Wihadi Tapi ada anggapan juga Yang mengatakan Bahwa dari Film Doty Vot ini Baru 25% Kecurangan yang ditampilkan Berarti belum 100% Begitu Berarti Kecurangannya masih besar lagi Anggapan Anda gimana Terkait dengan Adanya informasi-informasi ini Ya mungkin Kecurangan-kecurangan itu Dilakukan oleh Teman-temannya Yang dari Nabi Fitri Yang dilakukan Sehingga tidak Diungkap disini Justru kecurangannya Orang lain yang dilakukan Justru kecurangan-kecurangan Dari Golongannya Yang tidak diungkapkan Itu Jadi seperti itu Ya bisa saja Seperti itu Nah makanya Kita ini Tidak perlu Memperpanjang inilah Karena Doty Vot ini kan Untuk kepentingan Bagaimana menghambat Tanggal 14 Februari ini Untuk membatakan Kita sekarang Sudah berjalan Kita tidak perlu lagi Kita Mempermasalahkan Menghasilkan Doty Vot ini Kita menuju ke depan Oke Baik Terima kasih banyak Mohon maaf Saya juga mesti harus jalan Ya Baik Terima kasih Juru bicara TKN Prabowo Gibran Pak Wihadi Wiatu Telah bergabung bersama kami Di spesial program Rakyat Memilih Terima kasih Pak Selamat sore Yuk Oke Kita lanjut ke Bang Ciko sama Bang Iwani Tadi kalau dilihat Pak Wihadi mengatakan Ya mungkin itu Hanya segelintir Dari tanggapan Dari paslon yang berbeda Tanggapan Anda gimana Bang Iwan Gini Mas Jadi Kita semua Itu punya tanggung jawab Melakukan pendidikan politik itu Oke Ya Apa Kita kok Sepertinya Rada dalam tanda peti Kok gagal gitu Dalam melakukan pendidikan politik Karena Perjalanan Dalam Satu tahun terakhir ini Ini menunjukkan Masalah yang Amat sangat serius Dalam tata Kelola Kenegaraan gitu loh Sangat serius Oke Gitu Jadi itu yang harus Sama-sama diperbaiki Jangan juga Kita melihat Sosok-sosok Seperti Mbak Bivitri Bahri Amsari Itu Dianggap Partisan Dianggap Merupakan Skenario Besar Karena mereka Pernah menjadi Anggota tim Maaf Udmd Misalkan Justru itu Harus dianggap Sebagai masukan Impian kita Misalkan ASN TNI Polri Itu netral Kan itu Impian kita Semua Gitu Karena Bisa menjamin Ketertibanan Keamanan kita Gitu Kemudian Hal-hal yang Menyangkut Hukum Ada kepastian Hukum Bukan negara Kekuasaan Gitu Ya Mbok Itu diterapkan Sebaik mungkin Gitu loh Ya kan Kan biar Biar Equality Before law Itu kan Terjadi Gitu kan Gitu Kan Apa Jangan juga Kita selalu Diberikan Iming-iming Gitu loh Kalau bahasa orang Sekarang itu PHP Waduh PHP Di PHP Di PHP Secara politik Gitu kan Misalkan Mau Jadi Ajak Bangsa ini Itu berpikir Lebih Rasional Contoh yang terakhir Itu misalkan Soal makan gratis Makan gratis itu Ternyata kan ada Keterangan tertulis Dari Mas Jiwan Dono Bahwa 82,9 juta Rakyat itu Baru tercapai Dikasih makan gratis itu Jumlahnya segitu itu 2029 5 tahun lagi Ya udah selesai Iya makanya Sudah selesai Iya kan Tapi di setiap Kesempatan Kampanye Itu aja yang disampaikan Iya Gitu Jadi nah Hal-hal seperti itu Yang harus kita Sebarkan kepada Masyarakat kita Supaya Masyarakat kita Itu juga punya Kepedulian Terhadap Politik Kan output Politik itu kan Kebijakan Kebijakan untuk siapa Untuk orang banyak Nah Berarti Berarti orang yang membuat Kebijakan Sosoknya Juga harus pas Karena impact Dari satu kebijakan itu Memberikan impact Kepada Masyarakat yang Amat sangat luas Jadi jalan Di depan rumah kita Dan kita lewati Itu adalah Output Dari kebijakan Gitu Jadi itu yang harus Kita 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 Ingatkan terus Kepada masyarakat Untuk memiliki Kepedulian terhadap Politik dan dalam Memilih pemimpin Oke Tadi Bang Iwan Sampat mengatakan Ini merupakan Masalah yang serius Kalau dibiarkan Begitu saja Apakah Bisa dikatakan saat ini Kondisi bangsa Indonesia Sedang dalam Bahaya Terutama terkait dengan Keadilan Mungkin dari Bang Ciko Saya rasa kita Masyarakat bisa Merasakan itu Kalau kita bisa lihat Tapi saya ingin Menimpali tadi ya Pak Wiha disampaikan Tadi soal Bivitri dan Ferry Pernah menjadi tim Pak Mahfud Jadi kan Kata-kata seperti itu Justru Menegaskan Dan membenarkan Bahwa Presiden Sedang membagi-bagi Bansos Untuk Gibran Karena itu anaknya Lagi maju Calon panggil Presiden Ini Sebenarnya kan Bisa kita balikin lagi Ke dia Seperti Pak Jimli Asidik Ya kan Punya putra Sekarang jadi Calek dari Gerindra Jadi apapun yang Keluar dari mulutnya Kita gak boleh percaya Walaupun Sudahnya seorang yang Punya kegelitas Kan ini gak benar Bang Ciko, Bang Iwan Kita harus tahan dulu Sebentar kita akan lanjutkan Pemisah kita akan Saksikan keterangan Pers dari Osman Sabta Odang Berikut ini Ketua Hanura Jadi Gak bisa terus mengkut Seolah-olah Ini sudah Menjadi satu keputusan Yang pasti Dan itu Mempengaruhi Orang-orang Masyarakat Dan ini Adalah Bisa menimbulkan Kebohongan-kebohongan Karena pengaruh Daripada Promosi-promosi Yang dilakukan oleh Sesuatu yang tidak Jujur Terus terang saja Harus kita bersabar Karena Di 03 ini Semua telah melakukan Sesuatu yang Maksimal Dilakukan Di semua Provinsi Dan hasilnya Ya Pak Ketua Bagus sekali Nah jadi Kalau ini Dipermainkan Melalui Quick account Nanti Jangan sampai Kita dipermalu juga Di internasional Tau-tau Quick account Di sini Lain Dengan Internasional Internasional Tidak mungkin Punya kepentingan-kepentingan Khusus Dia pasti Lebih fair Itu Jadi Terang saja Kita semua Harus bersabar Dan benar-benar Dapat Kita Jadikan Satu Landasan Demi Keadilan Demi Keadilan Pemilu ini Terutama Wasit-wasit Lantas Jangan lupa Kita juga Telah menurunkan Satu Komahan Anam Juta Ke Semua TPS Seluruh Indonesia Orang Untuk Mengawas itu Dan itu Tidak bisa Dibohong Baik Minual Maupun Secara Elektoral Jadi Sedara sekalian Saya harap Semua Terutama Pendukung 03 Seluruh Indonesia Tenang Sabar Dan Tidak Terpanci Dengan Apa Yang Dimainkan Oleh Pihak-pihak Tertentu Ini Semua Masih Berproses Dan Jangan Jangan Sekali-sekali Menganggap Dan mengklaim Seolah-olah Dia sudah Juara Jangan Eh Saya berapa Kali bilang Yang Menentukan Itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa Satu Persen Anda Boleh bilang 99% Anda Punya Tapi Begitu Yang Satu Bilang Ini Kebenarannya Ini Sesungguhnya Anda Gak Bisa Melawan Itu Kedua Rakyat Rakyat Yang memilih Ini Dia Tahu Berapa Besar Yang Dia Pilih Kemana Dia Pilih Itu Rakyat Tahu Jadi Janganlah Mempengaruhi Dengan Gaya Gaya Yang Ya Lucu Oke Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Seri dan Salam sejahtera Untuk kita semua Menyambung Tadi yang sudah Disampaikan oleh Pak Osman Sabta Kita Umum Partai Hanura Bahwa Kita Kita Saat Ini Sedang Menjalankan Perintah Konstitusi Yaitu Menjalankan Demokrasi Bahwa Demokrasi Kita Adalah Landasannya Konstitusi Dan Sebagai Benteng Konstitusi Kita Itu adalah Hukum Jadi Kita Tidak Mau Menggunakan Perang Opini Atau Pembentukan Opini Ya Di Tengah-tengah Publik Karena Kita Juga Punca Pengalaman Dari Mulai Pemilu Tahun 2014 Dan 2019 Dimana Adalah Pasangan Yang Melakukan Cucut Syukur Dan Syukuran Menyatakan Kemenangannya Ya Kemudian Ternyata Pada Akhirnya Itu Kalah Ini Jangan Sampai Nanti Kita Kemudian Membuat Rakyat Kita Yang sedang Melakukan Pesta Demokrasi Itu Kemudian Dicederai Oleh Kecemasan Jadi Biarlah Pesta Demokrasi Itu Dinikmati Oleh Rakyat Secara Natur Rakyat Yang sedang Berdaulat Menggunakan Senjata Kekuasa Setiap Sekali Itu Betul Betul Bisa Ia Nikmati Biarlah Rakyat Yang Berdaulat Untuk Menjalankan Demokrasi Ini Kita Semua Adalah Menghantarkan Rakyat Karena Yang pegang Hak Kedaulatan Rakyat Itu Nah Selanjutnya Jikalau Kemudian Ada Dari Unsur Pembentukan Opini Itu Telah Terdesain Sebuah Kecurangan Misalnya Untuk Melegitimasi Desain Desain Rencana Kecurangan Itu Kemudian Akan Terlegitimasi Dengan Membangun Opini Opini Itu Kita Juga Tidak Kalah Penting Untuk Menyoroti Bahwa Dalam Pelaksanaan Pemilu Ini Ada Mekanisme Yang Sesungguhnya Transparan Di Antaranya Adalah Setiap DTPS Itu Ada C1 Plano Secara Manual Ini Ini Yang Kita Tunggu Nah Masing Partai Politik Seperti Di PDIP P3 Hanura Dan Perindo Memiliki Pusat Tabulasi Nasional Yang Setiap TPS Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Yang Ditanda Tangani Oleh Semua Partai Politik Pusat Pemilu Itu Lalu Secara Manual nya Itu Sementara Difoto Dikirim Ke Pusat Tabulasi Dan Setelah Kumpul Maka Nanti C1 Aslinya Akan Dikirimkan Ketika Pusat Itu Sebagai Benteng Hukum Untuk Mengawal Demokrasi Yang Jujur Adil Dan Kesparan Jadi Bukan Kita Saling Ngeklaim Kita Itu Itu Adalah Bukan Ini Adalah Pemilu Atas Petah Kon Sejak Negeri Ini Merdeka Jadi Saya Terima Kasih Rekan-Rekan Pers Mengawal Pemilu Ini Dengan Baik Agar Jujur Ini Adalah Menjadi Kewajiban Kita Semua Untuk Demokrasi Demokrasi Untuk Kita Cederai Dengan Hanyalah Secemata Untuk Pembentukan Opini Kementingan Kementingan Kelompok-kelompok Tertentu Benar Tidak Karena Fond Kita Membentukan Negeri Ini Adalah Mempertahankan Kementerian Darah Bahkan Nyawa Dan Negeri Sudah Milih Menjadi Negeri Demokrasi Demokrasi Adalah Membangun Kesehatan Umat Membangun Kesehatan Rakyat Jadi Kajiban Kita Untuk Terus Kita Tegakkan Demokrasi Terima kasih Rekan-rekan Pers Media Untuk Dari Masing-masing TPS Terkumpul Di pusat Tabulasi Nasional Itu Yang Nanti Terdapat Mungkin Itu saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima 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 Assalamualaikum Teman-teman Media Semua Mungkin Tadi Sudah Ada Penjelasan Sedikit Dari Ketua Umum Hanura Bapak Osman Sabta Dan Juga Dari Ketua Umum P3 Pak Mariono Yang Dimana Saya Ingin Mereiterasi Kembali Yang Pertama Adalah Kami Masih Menunggu Hasil Resmi Penghitungan Suara Manual Yang Dilaksanakan Nah Ini Sedang Dikatakan Tadi Setiap Partai Sedang Melakukan Tabulasi TPN Juga Sedang Melakukan Proses Tabulasi Yang Terjadi Nah Namun Perlu Diketahui Bahwa Memang Dalam Proses Ini Semua Dalam Monitoring Kami Semua Pertama Bahwa Kami Mendapatkan Sebetulnya Untuk Khususnya Pendukung Daripada Paslon Tiga Mas Kanjana Prof Mahfud Kita Semangat Tenang Dulu Kenapa Karena Monitoring Yang kami Lakukan Ini kan Bahwa Energinya Sangat Sangat Positif Sekali Apa Yang Ada Jadi Jangan Dulu Mendengarkan Apa Hasil Yang Ada Sekarang Ini Karena Kami Memonitor Bahwa Hasil Yang Ada Sangat Positif Nah Disini Kami Juga Bersamaan Dengan Itu Mendapatkan Informasi Bahwa Ada Banyak Sekali Temuan Bahwa Proses Pilpres 2004 Dinondai Bebagai Kecurangan Secara Terstruktur Sistematis Dan Juga Masif Ini Yang Sedang Kami Lakukan Investigasi Juga Lalu Tim Hukum Daripada Tim TPN Ganjar Mahfud Juga Terus Melakukan Investigasi Yang Saya Katakan Ini Lagi On Going Dan Juga Untuk Memersiapkan Lalu Yang Paling Penting Adalah Bahwa Buat Kita Ini Bukan Sekedar Seorang Menang Atau Kalah Tapi Yang Menang Ini Harus Adalah Rakyat Indonesia Berarti Demokrasi Yang Adil Yang Jujur Itulah Yang Harus Kita Pegang Jadi Dengan Demikian Itulah Yang Kami Utarakan Pada Sore Hari Ini Kepada Pendukung Semua Tenang Tenang Dan Tenang Karena Informasi Yang Kita Dapatkan Sangat Positif Namun Memang Banyak Masif Sekali Kejadian Yang Sedang Kita Kumpulkan Dan Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Teman Teman Di Seluruh Indonesia Di Banyak TPS Yang Memberikan Informasi Dan Masukan Masukan Dan Sekali lagi 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 Juga Bahwa Kami Memiliki Saksi Saksi Yang Ada Di Seti TPS Yang Sedang Bekerja Dan Menyiapkan Hal Ini Semua Jadi Untuk Demikian Sekali Lagi Balik Balik Lagi Marilah Kita Jaga Demokrasi Indonesia Supaya Indonesia Memiliki Suatu Proses Pemilu Yang Dipercaya Dan Itulah Yang Paling Penting Karena Apa Kalau Kita Semua Bicara Mengenai Indonesia Emas 2045 Kita Bicara Kesejahteraan Dan Lain Bagaimana Kita Bisa Itu Bila Mana Tidak Ada Kepercayaan Atas Demokrasi Kita Jadi Itulah Pegangan Kita Bersama Ini Adalah Pesta Demokrasi Dan Dimana Ini Adalah Untuk Rakyat Indonesia Sekali Lagi Terima Kasih Mungkin Sekian Untuk Pada Saat Ini Nanti Kita Akan Memberikan Update Atas Hasil Yang Ada Dan Mungkin Bagaimana Bagaimana Baik Pemirsa Kita Lanjutkan Dialog Kita Tadi Bang Ciko Dari Pak Arsyat Mengatakan Bahwa Memang Sudah Terpetakan Ada Kecurangan Secara Terstruktur Sistematif Dan Pasif Tanggapan Anda Memang Sudah Terbacakah Memang Kecurangan Kecurangan Memang Sudah Ada Sebenarnya Menyambung Tadi Statement Anda Terkait Film Dertifo Tadi Kecurangan Ini Dimulai Sebenarnya Jauh Even Sebelum Keputusan MK Dan Keputusan MK MK Kita Tau Itu Kan Juga Bagian Dari Sesuatu Yang Dilakukan Untuk Memuluskan Suatu Apa Istilahnya Skenario Besar Yang Saya Yakin Bukan Dipikir Satu Dua Hari Dipikir Sudah Tahunan Dalam Pemikiran Tahunan Itu Artinya Sudah Dipersiapkan Semua Perangkat Perangkatnya Instrumen Instrumen Untuk Bagaimana Bisa Meloloskannya Tapi Dalam Perjalanan Tadi Disampaikan Bila Satu Keburukan Itu Dilakukan Akan Dilakukan Keburukan Keburukan Yang Lain Seperti Juga Kebohongan Untuk Menutupi Satu Kebohongan Yang Awal Akan Bodohan Bohongan Lain Sehingga Juga Orang Yang Sering Berbohong Itu Kan Lupa Apa Yang Dia Pernah Katakan Beda Hari Beda Bulan Dia Bisa Lupa Karena Saking Sering Berbohong Dia Menganggap Itu Sesuatu Hal Yang Biasa Itu Memang Mempunyai Pandangan Bahwa Soal Pemilu Ini Asih Hanya Soal Menangkalah Sedangkan Pemilu Ini Bagian Dari Demokrasi Pemilu Ini Bagian Dari Kehidup Berhidup Dalam Berbangsa Dan Bernegara Artinya Ada Unsur Benar Salah Disitu Yang Harus Lebih Di Junjung Tinggi Daripada Soal Menangkalah Saya Memberikan Contoh Ketika Bicara Soal Moral Values Nilai Nilai Satu Sisi Kita Bisa Sedang Bertanding Satu Sama Lain Tapi Ketika Kita Menjunjung Nilai Nilai Yang Sama Nilai Nilai Keadilan Yang Sama Nilai Nilai Keluhuran Adab Dan Etika Yang Sama Ini Bisa Dicontohkan Kemarin Ketika Mas Butet Dilaporkan Ke Polisi Mengkritik Ketika Dilaporkan Tau Yang Jadi Mempersiapkan Tim Pengacaranya Dari Dua Sisi Dari Tentunya Dari TPN Dan Tim Nes Juga Ikut Mendampingi Itu Hal Yang Saya Bilang Akhirnya Pada Satu Kejadian Yang Benar-benar Melukai Rasa Keadilan Karena Rasa Keadilan Itu Universal Sifatnya Keadilan Itu Bila Tidak Adil Buat Kamu Artinya Juga Tidak Adil Buat Saya Itu Keadilan Ini Terjadi Dalam Langkah Ketika Kita Berkompetisi Tentu Aja Kita Maunya Pak Ganjar Menang Mas Iron Maunya Pak Anies Menang Udah Gak ada Itu Gak ada Cerita Tapi Ketika Kita Lihat Ada Keadilan Kita Bisa Menemukan Satu Hal Yang Kita Gak Setuju Tentang Hal Ini Ini Yang Saya Rasa Hanya Bisa Difahami Orang Yang Berpolitik Dengan Etika Bukan Juga Hanya Memikirkan Kelompok Memikirkan Menang Dan Kalah Orang Kalau Di Kepala Hanya Menang Dan Kalah Apapun Akan Dilakukan Mencapainya Oke Baik Bang Iwan Bang Ciko Ini Sebagai Closing Statement Ini Proses Quick Masih Terus Berlangsung Masih Sekitar 20% Atau Mungkin Sudah 30% Saat Ini Apa Harapan Ada Kedepan Bang Ciko Bang Iwan Terutama Terkait Dengan Kita Tahu Bersama Tadi Kecurangan Kecurangan Sudah Sudah Dipetakan Sudah Terencana Apa Harapan Ada Kedepan Terutama Pada Saat Nanti Hasil Final Dari KPU Mengeluarkan Proses Perjuangan Suara Dari Bang Ciko Dulu Harapannya Kita Berharap Penyelenggara Pemilu Utamanya KPU Begitu Juga Bawas Begitu Juga Penyelenggaran Negara Ini Secara Keseluruhan Presiden Maupun Segera Aparatur Dan Instrumen Negara Dan Karena Kita Tahu Pemilu Ini Tidak Untuk Benar Benar Bersikap Bijak Menjunjung Tinggi Moral Adab Dan Etika Bukan Hukum Karena Kalau Kita Bicara Hukum Celah Selalu Bisa Dicari Untuk Mencari Celah Untuk Melakukan Hal Yang Sesungguhnya Salah Dan Betul Hina Di Mata Manusia Yang Normal Tapi Ini Yang Harus Dihentikan Hal Seperti Itu Dan Kita Tunggu Hasil Quick Calm Kita Hormati Walaupun Akan Cermati Bagaimana Ada Kecurangan Kecurangan Atau Intervensi Intervensi Sehingga Quick Calm Ini Supaya Muncul Satu Paslon Bisa Mencapai Hampir 60% Tiba-tiba Dan Bahaya Itu Karena Masyarakat Itu Tadi Dikatan Bang Osman Sabta Bahwa Orang Tahu Dia Nyoblo Siapa Masyarakat Tahu Dia Nyoblo Siapa Dia Tahu Di TPS Dia Berapa Suara Sebenernya Nah Ini Kita Berbicara Soal Keadilan Kita Bicara Soal Kejujuran Dan Udah Terlihat Dari Beberapa Bulan Terakhir Sudah Dirasakan Masyarakat Jangan Sampai Yang Dikatakan Kan Selalu Dari Salah Satu Paslon Mengatakan Oh Satu Putaran Itu Lebih Baik Karena Supaya Menghindari Polarisasi Di Masyarakat Menghindari Bentrok Di Masyarakat Tahu Nggak Yang Membuat Polarisasi Di Masyarakat Orang Yang Menang Dengan Menghalakan Segala Cara Dan Curang Itu Caranya Menghindari Polarisasi Adalah Jangan Curang Bukan Pilpres Dua Putaran Karena Pilpres Dua Putaran Sudah Diatur Dalam Konstitusi Dan Justru Konstitusi Kita Lebih Suka Pilpres Dua Putaran Karena Itu Menjadikan Seorang Pemimpin Menjadi Pemimpin Lebih Legitim Oke Bang Iwan Gini Kan Demokrasi Itu Adalah Sarana Menonton Kita Baik Bang Iwan Mohon maaf Sejenak Nampaknya Dari bawah Slu Akan Ada Press Conference Berikut ini Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Sebagai Mana Dimaksud Suruh C Didahului Dengan Pelaksanaan Pemungutan Akhiran Daftar Pemilih Untuk Metode POS Dan Kota Suara Keliling Kemudian Lima Tidak Menetapkan Seluruh Pemilih Yang Telah Memberikan Suara Di Tempat Pemutan Suara Kuala 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 Pada Saat Melakukan Pemutan Suara Yang Sudah Memilih Di TPS Untuk Tidak Dicoklik Untuk Dijadikan Basis Data Sebagai Pemilih Dan Tidak Dikutkan Dalam Metode POS Dan Metode Suara Klinik Sehingga Untuk Menghindari Terjadinya Pemilih Yang Mencoblos Dua Kali Kemudian Mengevaluasi Metode POS Dan Dengan Pemilihan Metode Lain Guna Menghindari Atau Mengulangi Kejadian Yang Sama Jadi Metode POS Surat Suara Kuala Lumpur Itu Sekitar 200 ribuan Saya Cek dulu 200 ribuan Dan KSK Kemudian Terhadap 6 poin Dekam Tersebut Disampaikan Dengan latar belakang Karena terdapat Banyak rangkaian Peristiwa Pelanggaran Yang Kemudian Memiliki Dampak Kepada Pemungutan Suara Dengan Metode POS Dan KSK Kuala Lumpur Hal Ini Dimulai Dp4 LN Dp4 Yang Hanya Mampu Tercokrit Ini baru kita buka Pada saat ini Tercokrit Sebesar 12% Di Kuala Lumpur Terdapat 18 pantali Fiktif Yang Tidak Pernah Berada Di Kuala Lumpur Kemudian Pergeseran 50 ribu Pemilih TPS Menjadi KSK Tanpa Didahuli Menganalisa Detail Data Pemilihnya Lonjakan Pemilih Dengan Metode POS Meskipun Cokrit Hanya Dilakukan Terhadap 12% Dp4 LN Kemudian Terdapat Penambahan Pemilih Dan Pencorta Pemilih Yang dilakukan Oleh KPPSLN Berdasarkan Arahan Penanggungjawab POS PPLN Kuala Lumpur Rangkaian Peristiwa Tersebut Pada Pemutaran 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 Suara Metode POS Menjadi Bermasalah Akibat Banyak POS Yang Tidak Sampai Kepada Pemilih Return To Sender RTS Sehingga Memuncul Peristiwa Seseorang Yang Belum Keternitasnya Yang Kami Masih Menyelidikinya Namun Memang Terdapat Keterbatasan Karena Ini Wilayah Yurisdiksi Negara Malaysia Jadi Kami Harus Berhubungan Dengan Teman-teman Sentra Gakumdu Dan Kemudian Polisi Diraja Malaysia Untuk Mengungkap Identitas Orang Yang Menguasai Ribuan Surat Suara POS Beredarnya Video Pecoblosan Surat Suara POS Yang Mengganggu Legitimasi Hasil Penguntutan Suara Dengan Metode POS Di Wilayah Kuala Lumpur Sehingga Tidak Dilakukan Penghitungan Dan Diulang Prosesnya Pelaksanaan KSK Di Kuala Lumpur Juga Tidak Lumput Dari Masalah Seperti Banyak Titik KSK Yang Ditaruh Jauh Dari Kantung Kampung DPT KSK Sehingga Dinilai Melanggar Prinsip Pelaksanaan KSK Agar Mudah Dijangkau Atau Sebaliknya Yaitu Banyak KSK Yang Titiknya Justru Berdekatan Kemudian KSK Dilaksanakan Tanpa Izin Otoritas Lokal Sehingga Dibubarkan Kemudian Terjadi Temuan Setiap KSK Membawa Surat Suara Sebanyak 500 Lembar Untuk Tiap Jenis Pemilu Meskipun Jumlah Pemilinya Tidak Menyampai 500 Pemilih Dengan Demikian Terdapat Peristiwa Pelanggaran Yang Melanggar Tata Cara Dan Mekanisme Dalam Pengurutan Suara Dengan KSK Sehingga Berpotensi Pengaruh Kemurnian Suara Maka Pan Waslu Kuala Lumpur Merekomen Tetap Menghitung Kami Menyampaikan Kepada PPN Agar Menahati Rekomendasi Dari Pan Waslu Kuala Lumpur Jika Kemudian Teman-teman PPLN Masih Saja Dalam Proses Ini Kemudian Menentang Rekomendasi Pan Waslu Kuala Lumpur Kami Akan Mengambil Tindakan Tindakan Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Harus Dibuka Juga PPLN Kenapa Ada Satu Orang PPLN Yang Kemudian Diindikasikan Melakukan Pengambilan Ataupun Merekrut Pantarlih Yang Bermasalah Ini Sudah Disebutkan Di awal Namun Yang Bersambutan Mengundurkan Diri Harus Dibuka Seluas Luasnya Pantarlih Pantarlih Yang Bermasalah Dan Akibat Dari Permasalahan Tersebut Mengakibatkan Metode POS Dan KSK Bermasalah Sampai Dengan Sekarang Jadi PPLN Kuala Lumpur Kami harapkan Menahati Dan Juga Melakukan Prosesnya Sesuai Dengan Arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kami Kami Melakukan Teguran Kepala Teman Teman PPLN Agar Tidak Kemudian Menentak Rekomendasi Dari Panwaslu Kuala Lumpur Ini yang Pada saat ini Kami lakukan Nanti teman-teman Pasti Tanya Beredar Video Di Apa Di London Kami Sedang Menelusurinya Ya Tapi Yang dapat Kami Sampaikan Kita Perlu Melakukan Evaluasi Yang Menyeluruh Terhadap Seluruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Di luar negeri Agar Teman-teman Warga negara Indonesia Dapat Melakukan Proses Konstitusionalnya Dengan Baik Dan Dapat Dilayani Dengan Baik Namun Alhamdulillah Secara Keseluruhan Seluruh Proses Telah Berhasil Teh Terhitter Terhitter